Masaplah sumpah ya, kita hari ini, hari 69, kira-kira harapan yang terpaksa masih banyak kerajaan untuk denunan usia juga. Alhamdulillah, hari ini Komitia WDH di Indonesia berumur 69 tahun. Kami, atas seluruh keluarga besar Komitia WDH di Indonesia atau Nasional Komitia WDH di Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder, terutama teman-teman media yang selalu setia memberikan support, hubungan kepada Komitia WDH di Indonesia, agar kita bisa lebih maksimal memberikan layanan kepada cabang-cabang olahraga yang berada dan terpaksa anggota dari Komitia WDH di Indonesia. Karena sejak awal kami telah berkomitmen, Komitia WDH di Indonesia sifatnya adalah pelayanan terhadap semua cabang-cabang olahraga, baik polipik, maupun polipik, yang berada di bawah penurusan keangkotaan Komitia WDH di Indonesia. Di usia yang ke-69 ini, memang kita mengalami situasi yang tidak mudah karena dihadapi dengan pandemik, tapi kita berterima kasih kepada para stakeholder, Kemenpora, KONI, pemerintah, dan semua sahabat-sahabat NOC yang sangat setia memberikan support, doa, dukungan baik moral maupun material, sehingga proses pembinaan dan menjaga prestasi pelaraga Indonesia bisa tetap berlangsung, dan insya Allah tahun ini kita akan kembali lagi bersemangat untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang akan diadakan baik tahun ini, maupun tahun-tahun ini akan datang. Tetap bersemangat. Kalau kegiatan yang lagi viral, ya Pak, saya sudah berani, karena sudah pernah kembali. Kita juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk anggota Komite Olimpian Dunia, itu Pak Erick Kohir, karena member IOC dari Indonesia cuma satu, yaitu Pak Erick Kohir, dan ini adalah sukacita kita semua, terutama Pak Erick, karena di tengah-tengah sibuknya melakukan vaksinasisasi, tapi terus memikirkan prestasi para atlet bersama dengan Pak Ekon. Yang viral Pak, Pak Ekon, ya Pak, kami telah mendengar dan membaca, mendapatkan banyak sekali informasi terkait dengan saudara kita, Pak Ekon, ya Pak Ekon, dan emosi sikapnya tentu sebagaimana biasanya. Kita harus melihat dari yang resmi, jadi kita akan membantu, kita akan mengurus, memfasilitasi dengan semua stakeholder yang dibutuhkan agar prosesnya bisa perlaksana dengan baik.